Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, kembali lagi bareng aku Rina Di video kali ini aku mau sharing tentang cara mengatur keuangan ibu rumah tangga 1 juta rupiah per bulan tapi kepengen bisa nabung Well, ini bukan kisah nyataku ya Tapi aku akan coba jabarkan serealistis mungkin Berdasarkan kehidupan nyata di sekitarku Kenapa sih bukan kisahku sendiri gitu ya Karena ngomongin orang itu lebih enak daripada ngomongin diri sendiri Maaf, itu namanya gibah Oke, langsung aja ke kasusnya ya Jadi, disini ada sebuah keluarga dengan penghasilan kurang lebih 1 juta per bulan Yang terdiri dari 4 orang Ayah, ibu, dan 2 orang anak yang masing-masing umurnya 8 tahun dan 4 tahun Mungkin kalian akan berpikir Masa sih jaman sekarang 1 juta cukup untuk hidup 1 bulan Jadi, ini tergantung juga ya dengan tempat tinggal kalian Terus sama juga dengan gaji yang kalian miliki Jadi, sesuaikan aja dengan kondisi yang kalian alami Oke, balik lagi ke kasus disini ya Jadi, disini nggak ada kebutuhan khusus yang gimana-gimana Nah, disini si kakak itu Anak yang pertama itu kan udah SD 8 tahun ya Udah SD dan SD disini tuh masih gratis Jadi, nggak ada apa-apa Nah, untuk yang adiknya itu belum sekolah juga Jadi, nggak ada keperluan yang mendesak gitu Oke, jadi pertama disini aku akan kasih tahu Pengeluaran pasti yang akan dikeluarkan setiap bulannya ya Oke, di pengeluaran pertama ini Aku akan prioritaskan untuk sedekah dulu Bukan maksud yang gimana-gimana atau soalim gitu ya Tapi, disini kita punya harapan Supaya hari kita ke depannya itu lebih mudah Dan lebih lancar tanpa halangan apapun Nah, untuk jumlahnya disini Nggak ada batasan sih Namanya juga sedekah ya Tapi, aku disini tulis 25.000 rupiah Dan ini bisa ditambah Kalau menurut aku sih ini udah paling minimal ya Itu hitungan 2,5% Dari 1 juta adalah 25.000 Seandainya di tengah jalan Kalian mendapatkan rezeki yang tidak terduga Nah, kalian bisa tambahkan anggaran untuk bersedekahnya ya Selanjutnya, untuk bayar listrik Jadi, di beberapa tempat itu Masih ada yang dapat gratisan listrik dari pemerintah Tapi, tetap disini aku akan anggarkan 60.000 ya Untuk listrik Nah, berhubung masih gratis Jadi, di bulan ini Kalian bisa sisihkan 60.000 itu untuk menabung Dan untuk sedekah juga tentunya Sedikit nggak apa-apa Lanjut, untuk PDAM ya PDAM itu berkisar antara 50.000 sampai 60.000 sekian Tapi, disini akan aku anggarkan 70.000 untuk PDAM Terus, untuk gas itu sebulannya habis 2 tabung lebih ya Disini aku akan tulis aja 3 tabung Nah, 1 tabung itu harganya 17.000 Jadi, dikali 3 adalah 51.000 untuk 1 bulan Beras itu kurang lebih dalam 1 bulan itu menghabiskan 15 kg beras Jadi, disini harga beras kan macam-macam ya Mulai dari 8.000 sampai 11.000 itu yang udah lumayan enak Jadi, disini aku ambil tengah-tengah aja Diambil yang harganya 9.000 per kilo Jadi, dalam sebulan itu akan menghabiskan sekitar 135.000 rupiah Selanjutnya adalah budget untuk kuota Karena anak-anak mengerjakan tugas itu sekarang semua pakai internet Dan disini ada yang benar-benar 1 bulan itu habis cuma 20.000 aja Dan untuk tugas ya Tapi, disini akan aku budgetin 50.000 Ya, siapa tahu emaknya bosen terus pengen streamingan gitu kan Selanjutnya adalah budget untuk bensin Sebetulnya, bensin ini jarang dipakai karena memang jarang berpergian ya Tapi, disini tetap akan aku budgetin 50.000 Nah, kalau misalnya nggak terpakai itu lagi-lagi bisa untuk ditabung Kenapa sih bisa untuk ditabung? Ya, karena emang tujuan bikin ini kan kepengen nabung gitu Jadi, ada seberapapun sisa Kalau bisa ya emang untuk ditabung kan Untuk minyak goreng, biasanya 1 bulan itu menghabiskan kurang lebih 2 liter Disini aku akan anggarkan 27.000 per 2 liter ya Yang lebih murah banyak, ada yang 24.000, 25.000 itu juga ada Tapi, disini tetap aku anggarkan yang agak mahal Jadi, kalau misalnya kalian memilih yang lebih murah Lagi-lagi sisanya masukkan ke tabungan Nah, untuk budget sabun mandi ini Aku budgetin cuma 2 biji Terus dipotong jadi 4 Supaya lebih hemat Karena biasanya, 1 bulan itu 1 sabun itu nggak habis gitu Jadi, biar hemat 2 aja dipotong jadi 4 Nah, disini harganya 3.000 Jadi, 3.000 x 2 itu 6.000 Untuk sampo, disini aku saranin beli yang agak besar aja Itu yang sekitar 170 ml Itu harganya 18.000an Ini aku pakai yang agak mahal, nggak apa-apa ya Tapi, kalau kalian misalnya mau yang lebih murah Kayak emeron Itu kan bisa lebih hemat lagi Nah, berhubung bisa dipakai 2 bulan Jadi, aku potong aja dibagi 2 bulan 18 dibagi 2 itu 9.000 Kebutuhan selanjutnya adalah pasta gigi Disini, pasta gigi aku saranin Yang dapat gratisan sikat giginya juga ya Ada merk formula Harganya itu sekitar 9 atau 10.000 Terus, untuk yang anak kecil Kalau biasa pakai barengan juga bisa Atau disini aku anggarin juga Pasta giginya anak kecil Harganya sekitar 6.000an Lanjut, deterjen 17.000 Sabun colek 5.000 Untuk uang jajan anak-anak Disini sebetulnya Aku saranin bukan ngasih uang jajan sih Tapi ngajarin anak-anak itu Nabung dari kecil Supaya mereka tahu juga Kalau nyari uang itu susah gitu Nah, kalau yang ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya Jadi, anak-anak itu kan biasanya Kepengen beli mainan kan Jadi, kita ajari menabung gitu Kumpulkan uang dulu Baru nanti beli mainan Tiba-tiba langsung minta uang banyak beli mainan Nah, caranya adalah dengan Ya, ngasih uang jajan Tapi, mereka yang nabung Mereka yang megang uangnya gitu Biar mereka bisa Memanage uang dari kecil Kalaupun misalnya mereka ngotot pengen jajan Ya, dikasih pengertian aja Berarti kalau misalnya kalian jajan Kalian gak akan beli mainan yang akan kalian inginkan gitu Di sini aku budgetin Uang jajannya itu Satu anak cuma seribu ya Jadi, seribu kali dua kali tiga puluh hari itu Adalah enam puluh ribu Nah, selanjutnya ini adalah yang paling penting ya Karena kita kan tadi di awal Kepengen bisa nabung Di sini aku anggarin Nabung itu harus banget Seratus ribu Entah buat apa nanti kebutuhannya Pokoknya sisakan seratus ribu per bulannya ya Ini wajib banget Oke, jadi semua jumlah keseluruhan itu adalah 621 ribu ya Di sini aku yang PLN gak aku masukin Karena masih gratis Nah, terus Masih ada sisa sebanyak 379 ribu Nah, 379 ribu ini yang akan kita bagi menjadi 30 Untuk belanja harian Jadi, hasilnya adalah per hari itu belanja Dapat 12.600 Mungkin akan ada yang aneh dengan angka 12.600 ini ya Bisa bertanya-tanya juga Apa iya bisa hidup sehari 12.600 Untuk berempat dari pagi sampai malam gitu Tenang aja Ini beneran kok Karena aku lihat sendiri Ada yang uang belanjanya itu jauh lebih sedikit dari ini Percaya aja Allah itu ngasih Ujian Ngasih beban ke kita itu sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing Mungkin kalian bisa ada yang gak akan sanggup dengan uang segini Tapi banyak juga yang sanggup hidup dengan uang yang lebih sedikit dari ini Jadi, makanya kita harus selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita terima Yang sudah diberikan sama Allah itu Kita syukuri semuanya Ingat aja Kalimat ini Aku lupa dapetnya dari mana Tapi aku selalu ingat kalimatnya Makan untuk hidup Bukan hidup untuk makan Kalian pasti tau kan perbedaan dua kalimat ini